Oke, kita akan mengenal fungsi wireless di flash godok ya. Ini tombol untuk flash yang paling kanan, pencet sekali, maka dia jadi master atau transmit untuk sistem optik. Kita bisa pencet menu-menunya untuk memilih channel dan putar untuk mengganti. Kemudian, pencet menu lagi. Nah, tombol wireless kalau dipencet lagi menjadikan layarnya orange, ini jadi slave atau receive optik. Kita bisa ganti channel dengan tombol CH atau ganti group ABC dengan tombol GR. Kita bisa pilih dan pastikan channelnya adalah sama dengan transmitnya. Pencet sekali lagi menjadi hijau, ini master atau transmit untuk sistem radio trigger. Sama ada pengaturan channel, tapi lebih banyak ya. Ini hanya untuk sistem godok saja ya. Jadi, bisa sampai channel 32. Nah, kalau dipencet sekali lagi yang tombol kanan, layarnya jadi orange lagi dan inilah receive radio. Jadi, ini yang paling sering dipakai. Kalau kita misalnya mau trigger kirim perintah ke flash, inilah yang mesti kita pilih. Jadi, wireless radio untuk receive. Layarnya orange. Kita bisa pilih channel dan pilih group. Pencet sekali lagi, maka kembali ke menu normal. Nah, ini trigger X1T untuk Canon. Kalau dipasang di atas bodi Canon, bisa kita pencet-pencet. Kita bisa ubah. Kalau di TTL, kekuatannya mau jadi plus 1, 0, minus. Kemudian, kita bisa juga ubah menjadi mode manual ya. Manual kita bisa tentukan si A-nya mau kekuatannya berapa, si B-nya berapa, C-nya juga berapa. Dari 1 per 1 sampai 1 per 128. Ini multi ya, tombol mode yang berikutnya adalah multi. Dan pencet sekali lagi, jadi TTL, balik lagi. Nah, kalau di bodi kamera Canon, kita bisa masuk ke menu flash, external flash. Kita lihat, ternyata trigger itu dikenali ya, sebagai flash kalau di Canon. Kalau saya pencet manual, maka di trigger berubah nih, jadi manual. Misal, saya ganti kekuatannya. Ini lampu trigger-nya mati, saya putar dulu supaya nyala. Misalnya, saya bikin ke segitu. Lihat, itu ikut. Yang di atas ikut. Saya pilih setengah, misal. Nah, si A jadi setengah. Si B, saya ubah. Si B jadi 1 per 16. C jadi 1 per 8. Semuanya bisa dikendalikan dari bodi kamera kalau pakai yang bodinya Canon. Tapi yang penting, semua cobain aja untuk mengubah trigger masing-masing ya. Kalau misalnya tidak ada pengaturan di kamera, jangan kecil hati. Karena ini opsional aja. Yang penting tentu adalah bisa diubah-ubah di si trigger-nya ya. Nah, ini adalah pengaturan multi. Berapa times dan berapa hertz. Nah, sekarang yang penting kita akan kenalin sistem lama ya, wireless optik. Si built-in flash-nya Canon ini, kalau kita buka, kita lihat built-in flash menu. Kita ternyata bisa mengakses beberapa pengaturan seperti TTL manual, sync-nya first atau second, dan compensation exposure kalau dia TTL. Nah, di sini ada menu wireless. Tapi si Godok ini juga saya harus pencet ke mode wireless optik reshift yang LCD-nya orange. Nah, lalu di bodi kameranya saya bisa pilih built-in flash-nya mau apa nih. Wireless kombinasi, wireless aja. Flash aja. Channelnya saya bisa set. Harus sama ya. Channelnya misalnya channel 1 ya. Berarti kamera dan flash-nya harus channel 1. Supaya mereka saling mengenal. Terus ini group. Kalau Canon dia mengenal group. Semua atau pakai ratio. Ini sih nggak terlalu penting ya. Nah, yang penting jadi tahu bahwa built-in flash di sistem Canon itu bisa dipakai untuk men-trigger flash-flash yang mendukung. Tapi yang menarik tentunya adalah bagaimana kalau kita lihat wireless melalui sistem radio ya yang lebih modern. Built-in flash nggak bisa diakses lagi karena ada aksesoris di atasnya. Nah, jadi eksternal flash itu sebenarnya adalah triggernya sendiri ya X1T. Nah, misalnya saya pilih TTL. Maka jangan lupa di godox-nya saya harus pencet 4 kali. 1, 2, 3, dan 4. Nah, saat layarnya sudah orange, ada gambar radio, artinya kita bisa memerintahkan flash V860 untuk menyala dengan perintah dari si triggernya. Nah, sekali lagi pastikan channelnya harus sama. Saya sendiri sering pakai channel 32. Ya, channel 32 itu jarang yang pakai ya soalnya. Dan itu pilihan yang terakhir ya, dari 1 sampai 32. Jadi ini keren ya, si Canon sebenarnya keren. Dia bisa mengganti-ganti mode wireless dan menu-menunya bisa muncul ya di kamera. Tapi sekali lagi, tidak ada ini pun, tidak apa-apa. Yang penting paham bagaimana menghubungkan antara si triggernya godox X1T dengan si flash godox. Baik itu V860, TT685, ataupun flash-flash godox yang lain ya. Terima kasih. Terima kasih.